Halo teman-teman kembali dengan saya nomad Gemu di sini kita akan melanjutkan kembali ya guys ya gameplaynya gantin sekolah simulator ya karena disini ada update terbaru guys ya di versi 3.1.3 ya guys ya dan ada baru nih kita akan mencoba untuk menyelesaikan chapter 2 part 2 ya kita coba kita lihat dulu ya di sini ada apa aja di versi 3.1 ini di sini ada main quest berlanjut ke chapter 242 ya level maksimum sampai 40 guys dan ada fitur baru juga bisa ada pet juga nih guys dan bisa diletakkan di rumah player juga ya guys ya Oke banyak nih guys ya update terbarunya Oke kita langsung lanjut aja ya sebelum kita lanjut jangan lupa nih like sama subscribe dan bisa ke teman-teman kalian ya guys ya Oke kita langsung mainkan guys Oke guys kita udah ada di kantin tercinta kita ya guys ya di sini kita udah update update ya tuh udah pada komplit ya dan patung ikan hiu udah komplit semua guys ya tuh oke guys kita lanjut aja di chapter ke-2 part 2 ya kita lihat dulu di sini di jumlah quest ada apa aja guys nah ini dia guys ya di chapter 2 nih integrasi nih harus bicara kita dengan hitap ya guys ya tapi di malam hari ya kita paling eh ketemu lagi malam hari ya oke let's go guys oke guys kita udah di malam hari ya tapi di sini toko chatnya tutup ya guys ya Kenapa ya kita ke jurnal quest dulu terus kita harus bicara sama hitap ya guys ya Oke kita tandai ya guys ya gini nih Oke guys kita udah ada di kota warnet town ya guys ya dan kita bertemu sama si hitap nah ini guys Wow hitapnya masih muda guys nih 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 hitap nih Kenapa ada apa ya tanyakan tentang kiluk dah culik apa tuh kiluk luk siapa saya nggak tahu yang namanya ciluk bak nah disini cuma cari udara segar Kenapa saya ditanyakan kayak gini waduh apakah saya sedang dicurigai untuk bekerja dengan kriminal bah kamu kira saya siapa cenah ya sudah lah percuma nih ngomong sama orang kayak kamu waduh kenapa nih hitap nggak nyamuk guys eh kita integrasi hitap udah guys kita suruh cara sama Pak polisi ya guys ya imam hari juga guys karena Pak polisi lebih dekat guys di sini nih nah oke semoga datang kembali Bagaimana saya investigasi menjelaskan yang terjadi empat hitap tidak mungkin ya anak buah penting so seorang di kota ini Wah aku siapa nih dia tidak mungkin meresikon meresikokan posisi dia untuk melakukan tidak tindak kriminal kecuali apa cenah baiklah kami akan melakukan investigasi lagi lebih lanjut lagi terhadap dia Terima kasih atas informasinya Oke siapa polisi oke dan step selanjutnya kita kemana nih bicara selupa macet tapi di siang hari guys ya Oke guys kita ketemu lagi di siang hari guys ya let's go Oke guys sekarang udah siang hari ya guys ya kita coba kita ketemu sama bapak majek nih majek dimana kita tandain dulu guys waduh di sini nih guys gimana nih ada di depan ketuk ke sekolah ya guys ya Oi Kak apa kabar kamu ngapain di sini Cenah Oh ya teman-teman gua nggak mau ngumpul bareng gua lagi kok Kak daroguru juga kayaknya mihak ke mereka Wah kenapa nih mereka percaya rumor yang itulah tentang orang jahat itu jadi nah ini guys si Rabas nih guys main dia ajek Hai 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 ngapain lu ngikutin gue kesini kaget gua nyaris jantungan bahkan apa-apa kok aku tahu kamu bukan orang jahat pokoknya aku disini ada sayalah gua kan bukan orang jahat pengira aja lu bakal tetep ngikutin gua buat gitu ya udah kita bolos aja yuk makan bakso ikut enggak wasp set dah malah bolos guys nih berdua nih kocak gaming nih guys nih Hai ini kita setelahnya kita ke talik nih ilgilak ya kilat kita nih kita harus bicara sama talik nih lagi dimana nih guys let's go Oh bersama sepupuk kita ya guys ya nih bapak talik eh kebetulan banget aku butuh bantuanmu bukan apa nih jadi kan guru-guru suka nonton TV di kantor guru kalau lagi senggang atp nya rusak dan sekarang mereka sedang kesulitan untuk mengumpulkan duit buat beli tepuk TV baru masa bisa tolong bantuin beli TV bagus lebih cepat kau langsung minta sama kamu buset kita ini memalak cuy malak nih guys nih malak tegas terbicara dengan bapak ah saya salah bersama bersama-sama bapak talik nih tapi kita harus beli dulu IP guys dimana nih toko elektronik ya yes kita let's go ke toko elektronik dulu ya Oke guys kita udah ada di toko elektronik ya guys ya Nah ini ini mungkin ya TV bagus buset 12.000 harganya pocak Oke lah terima kasih ya Oke kita kembali lagi ke kita lihat ya guys ya oke oke guys kita udah ada di di tempat terkantin sekolasi motor lagi ya guys ya dan kita ketemu talik lagi ya di rumah sepupuk kita nih apa nih kita harus kasihkannya kasihkannya ininya cuy nah oke kita ngomong lagi guys Wah hebat tipiknya bagus sekali iya mahal banget talik mengomong bahwa situasi disini aku sudah dengar tentang orang jahat yang kamu tangkap aku butuh bantuan kamu butuh bantuan jalan-jalan sekali memangnya kamu butuh bantuan apa jelaskan suasan emak orang dalam dan mereka mempitnah anak yang tidak bersalah sampai segitunya Coba beritahu ke dewan sekolah tapi yang kamu beli seharusnya dapat membantu pembicaraan Oke nanti aku akan kabarkan lagi ya kalau ada informasi terbaru Oke talik untuk sementara kamu coba cek di area A lagi A saja Coba tahu ada petunjuk lain di taman semangat ya oke oke setelah selanjutnya kita saya petunjuk di taman ya guys ya di malam hari Oke kita ketemu lagi di malam hari guys ya let's go dulu Oke guys kita udah di malam hari ya guys ya lecek lagi kita harus menemu petunjuknya di taman ya guys kita ketama nih guys nih sini nih Oke guys kita udah di taman warnet live lagi ya guys ya Nah ini siapa nih guys ini siapa guys anak SMA guys eh Kak cuma kebetulan lewat permisi kamu ngapain di sini Cina aku cuma ngaca mau cari kantor layanan internet aku dengar Indy Indy ego lagi buka saya cabang di sini ya Indy ego iapannya dia layanan internet terbaik di muka bumi ini buset dah hiperbola banget nih aku merencananya ingin pasang di rumah nih kenapa nih tetapi sayangnya belum buka di sini ya mungkin aku salah denger begitu aku duluan ya Kak Oke siap Waduh ini tes anak SMA tersesat banget guys nih ternyata enggak ada clue guys ya nih kemana lagi guys kita bicara sama bapak majek guys di siang hari guys kita ketemu lagi disiakannya let's go Oke guys kita udah di siang hari ya guys ya kita cek lagi jurnal questnya harus bicara sama bapak sama majek ya guys dimana nih ternyata di kantin ya ya guys kita ketemu sama majeknya di kantin guys yuh oi Kak kita ketemu lagi majek apa yang terjadi Cina teman-teman gua mau ngajakin main ya gua kabur sebelum mereka bisa ngapa-ngapain lah kenapa nih macam abis ajain gua biar jadi kuat supaya gua bisa hajar balik kalau diajak main lagi Hah mu yakin ya ya tenang Kak gua kuat kok ha Hai temui gua di taman saat malam hari ya Kak Oke siap Wah ada apa nih ada udang dibalik setu nih gasi majeknya dapat nih makasih si buruknya keluar lagi nih majek tiga sih Oke guys kita ketemu lagi di malam hari kita ketemu majek di taman ya guys ya let's go Oke guys kita udah di malam hari ya kita bicara sama majek di malam hari nih ya kita ditamani guys itu udah bener kan di taman nih guys Oh waduh ada apa nih ada gerangan apa nih guys nih apa majek kasih udah mau latihan sama gua Kakmu gua mulai ya Waduh dah nah ini latihan mencetak doang guys Wow kakak kuat banget cuman satu pukulan saja gua udah kalah kocak kocak-kocak emang gua heran ga heran ya lu bisa ngelahin orang menjelaskan yang dengan muda di apalagi gua sejujurnya gua ikutan gaya musuh yang kakak lawan sih Hah soalnya gerakan dia lebih mudah dan dipelajari banyak kamu pingsan pokoknya pingsan Kak tapi diterima gua udah bangun tapi kalian kan lagi berantem jadi gua pura-pura pincan aja Astaga nanti kalau gua bangun kena tonjuk lagi gimana nanti bisa-bisa gua gigar otak gua beset dah ya udah makasih ya pelajarannya Kak gua bakal latihan lagi alah cuma dia tonjuk doang satu kali guys Oke guys kita lihat lagi dan kita harus ketemu sama Pak guru ya guys ya di siang hari ya kita ketemu di siang hari guys ya let's go Oke guys kita udah di siang hari kecek lagi kita tanahin lagi guys kita ketemu Pak guru ya let's go dan ketemu Pak gurunya di sini ya guys ya di depan sekolah hei pemilik kantin kita kita panggil nih apa nih cernyata guru papa polisi mau kita hadir langsung jadi mending kita buru-buru apapun itu semoga penting untuk kasus ini kita ke Pak polisi ya guys kabur wah apa nih yo let's go kita ke Pak polisi ya Oke guys kita udah udah ada di sini ya Wah ada kotot topi apa ini Oh kalian semua telah tiba kita punya situasi darurat nih Kenapa nih ilo namanya kiluk ya yang kemarin kita berantem ya telah melaluikan diri dan sepertinya ada bantuan dari luar waduh berhasil mengaman tapi ini sepertinya ini milik punya si pelaku walah apakah ini macet guys kalau tahu ini topi punya siapa bukan benarkah kamu tahu ini akan membantu kita untuk memecahkan kasusnya lebih cepat ahnya anak SMA Napan nih aku tahu tapi itu punya siapa Cina Eh kenapa kamu ada di sini tapi itu milik seorang anak SMP ada rumahnya kalau dia ada buahnya si orang tempat mencurigakan itu majek ya saya catat dulu namanya Baiklah kita butuh opera operasi ya operasi dari sekolah untuk mengendalani masalah ini kok operasi jujurnya kita aku tidak percaya kalau salah satu murid kami sendiri terlibat di kasus ini terlebih si majek ya memang terkadang nakal tapi ini tidak tidak seperti dia biasanya apa yang kalian tunggu tangkap dia waduh apa pinimu mengenai masalah ini saya tidak tahu majek bukan pelakunya iyalah pemilik kantin mana tahu apa-apa iya buktinya tuh ada di sini topi dia apalagi buktinya dibutuhin baiklah tenang semuanya kita akan mengusut masalah ini sampai tuntas ya guys ya kami akan mengirimkan anggota-anggota dan mengandung kasus ini Pak guru kami perlu seluruh informasi majek alamat rumah dan orang tuanya juga ya baik Pak kami pasti akan kooperatif mungkin ya dengan pihak kepolisian kenapa kooperasi guys dan itu kalian tunggu para polisi bergerak ya oke ya guys kita ngapain lagi di sini guys kuas ini belum tersedia tolong tunggu update berikutnya dan terima kasih Oke guys untuk chapter 2 part 2 udah selesai guys ya dan disini majek yang sesungguhnya keluar ya guys ya sifat sesungguhnya keluarga si majek ini guys ternyata dia jadi pengetnya udah dari kecil ya guys ya oke mungkin segitu dulu ya video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa nih like sama subscribe dan share temen-temen kalian ya guys ya oke bye bye bye